Perkenalkan lor, nama saya Icang Kacang Telur, kadung sayang tapi ditarik ulur. Saya terpaksa mengalur film ini karena ingin berdonasi untuk Bunda Korla tentunya. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film horror romance yang tidak biasa, yaitu Hostil Tahun 2017. Bercerita tentang seorang mbak-mbak yang bertahan hidup di era post-apokaliptik. Dia terjebak di dalam mobil dan harus menghadapi monster mengerikan di tengah-tengah gurun pasir. Penazaran dengan ceritanya, ayo mari kita gaskan tebak-tebakan receh dari dulurku Kresna Mayhesa ya. Yang ngancem ansup kalau nggak dikabulin, tega banget. Astaga lor, ini aja masih ada 77% dari semua penonton belum subscribe lor. Dikit lagi 1 juta subscriber ada segmen baru nih lor. Oke, langsung kita ke tebak-tebakan. Bagian tubuh, bagian tubuh apa yang lucu, hayo, hayo, hayo. Jawabannya, si kut, si kiut. Ya, monggo sekejakan. Film ini ada 2 waktu, masa lalu dan masa sekarang. Jadi nanti bakal ada beberapa scene flashback ya lor ya. Mari kita kancut ke filmnya. Film diawali dengan suara tembakan dan terlihat foto sepasang suami istri. Scene pun beralih ke seorang mbak-mbak bernama Juliet yang mengendari mobil di gurun pasir. Di sana dia menemukan tengkorak manusia dan berusaha mencari bahan bakar. Dari pakaian, situasi, dan kondisinya sudah bisa kalian simpulkan bahwa Juliet sedang bertahan hidup di era post-apokaliptik. Atau era setelah bencana besar yang memusnahkan banyak umat manusia. Itu dikarenakan ulah makhluk-makhluk pemakan manusia yang disebut The Reaper. Dan inilah bermusuhan. Juliet pun kembali melanjutkan perjalanan dan sampailah di sebuah toko yang ada beberapa mayat dengan kondisi tidak lazim di dekat sana. Makanan dan obat-obatan terus dicari namun hasilnya nihil. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi berisik dari pelafon yang sangat ameh dan mengerikan. Lalu Juliet pun segera kabur dari sana. Tak lama kemudian seorang pria bernama Harry menghubungi Juliet. Yang ternyata adalah salah satu anggota kelompoknya. Juliet bersama 39 orang lain yang selamat memiliki markas di sebuah tempat. Dan Juliet kebagian tugas sebagai seksi bahan makanan, obat-obatan, atau apapun yang bisa dimanfaatkan. Harry meminta Juliet segera kembali ke markas sebelum malam hari karena akan sangat berbahaya. Karena baterai radionya akan habis dan Harry sudah semakin sore, Juliet pun akhirnya lewat jalan pintas melalui gurun. Akan tetapi di tengah jalan Juliet menemukan seonggok mobil van lengkap dengan peralatan-peralatannya. Terlihat darah di sepanjang badan mobil dan ternyata sang pemilik yang sebut saja Pak Ijo sedang sekarat. Juliet yang tahu Pak Ijo baru saja diserang oleh The Reaper bertanya di manakah makhluk itu berada. Setelah diberitahu bahwa dia sudah mengurungnya di dalam mobil, tanpa ragu sedikit pun Juliet langsung masuk untuk membunuhnya. Entah seperti apa wujud makhluk mengerikan yang membunuh umat manusia itu. Juliet berhasil membunuhnya tapi naas umpah Ijo telah tewas karena lukanya yang sangat parah. Setelah mengambil makanan di dalam van, Juliet pun langsung otw ke markas. Dia melihat foto dirinya bersama sang suami Jack. Tapi karena fotonya terkena angin, Juliet jadi nggak fokus dan alhasil mobilnya pun kecelakaan di tengah-tengah gurun. Film pun flashback ketika Juliet pertama kali bertemu dengan Jack di dunia yang masih normal. Saat itu Juliet yang memang pada dasarnya agak pangpangan ya, mampir ke galeri seni karena di luar lagi hujan. Ternyata galeri tersebut adalah milik Jack yang seorang seniman hebat. Karena Jack tahu Juliet bukan pecinta seni dan hanya sekedar mampir, Jack pun memberitahu banyak karya-karya indah di sana. Dan tanpa sadar mereka berdua keasikan ngobrol, bahkan saat pulang Juliet mampir ke rumah Jack yang sangat mewah dan dipenuhi karya seni. Mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidol, Jack tahu jika Juliet adalah seorang vegetarian lah dan sedang menjauh dari keluarganya yang sangat toksik. Backgroundnya aja udah nggak bagus ya kan lor. Yang menarik adalah meskipun sudah mengobrol berjam-jam tapi mereka baru memperkenalkan nama saat Juliet akan pulang. Setelah pertemuan malam itu, tanpa sengaja Jack kembali melihat Juliet di sebuah kafe dengan um-um. Yang ternyata Juliet adalah seorang pemakai dan pengedar narkoboy. Jack yang kipu pun terus mengunti Juliet yang pulang ke rumahnya. Dimana tempat tersebut juga menjadi markas banyak preman termasuk bosnya Juliet yang melakukan bisnis illegal narkoboy. Dengan nekatnya Jack yang memang jatuh hati dengan Juliet pun menyapanya dan agar tidak dicurigai mas-mas preman, Juliet membawanya masuk ke dalam. Juliet pun bertanya, kamu ngapain sih ikut-ikutin aku terus kan aku risih? Dan Jack hanya menjawab jika dia ingin membantu Juliet keluar dari dunia gelap tersebut. Tapi Juliet tidak membutuhkan bantuannya dan langsung mengusir Jack pergi dari rumahnya. Kembali ke masa sekarang, dimana Juliet yang kecelakaan akhirnya siuman saat hari sudah petang. Mirisnya kakinya patah lur dan tersangkut di antara setir mobil. Ditambah lagi radio komunikasinya gemersek-gemersek dan pistolnya berada di luar. Mampus ya kan? Dengan bersusah payah, Juliet akhirnya berhasil menarik pistol menggunakan tongkat. Tapi lah kok ikutan kawatnya uco lepas ya kan dan pistol masih berada di luar. Dengan menahan sakit yang teramat sangat, Juliet menarik paksa kakinya, meneteskan alkohol ke tulang keringnya yang keluar dan mendorong tulang keringnya ke posisi semula. Setelah kakinya dibebet dengan barang-barang senemunya, Alhamdulillah radio sudah menyala. Tapi karena suaranya kekencangan, tiba-tiba makhluk mengerikan lainnya datang mendekat. Dan Juliet yang mulai panik langsung merangkak mengambil pistolnya di luar. Tepat ketika makhluk tersebut berada di luar mobil. Karena dirasa sudah aman, Juliet pun melemparkan light stick ke arah radio, lalu mengambilnya dengan tetap waspada. Tapi ternyata The Reaper masih berada di dekat sana, dan untungnya Julia masih bisa kembali ke dalam mobil. Lalu yang terjadi... Setelah itu, Juliet kembali menelpon Harry dan memberitahu kondisi yang dia alami sekarang. Namun karena Juliet tidak tahu di mana titik lokasinya secara akurat, Harry pun memintanya untuk mengaktifkan pemancar lokasi. Setelah pemancar diaktifkan, lubang-lubang mobil ditut menggunakan besi. Lagi-lagi terlihat The Reaper yang terus-menerus memburu Juliet. Ketika mobil masih berusaha dihancurkan oleh makhluk tersebut, suara Harry kembali terdengar dan dia memberitai jika beberapa orang sedang menyusul Juliet ke titik pemancarnya. Harry pun meminta Juliet untuk menyalakan senter karena The Reaper takut dengan sinar terang. Tapi sayang senternya sudah rusak ya kan? Lalu tak lama kemudian goncangan mobil sudah berhenti karena ternyata kaca mobil depan sudah hancur. Makhluk itu pun perlahan mendekat dan dengan sigap Juliet menyalakan lampu mobilnya. Setelah itu, Harry kembali mengontak dan mengabarkan bahwa tim membatalkan penjemputan. Karena dirasa terlalu berbahaya jika masih ada The Reaper yang berkeliaran di malam hari. Dan mereka akan menjemput Juliet ketika matahari sudah terbit. Mendengar itu jelas, Juliet pun emosi dan mengecam Harry sebagai seorang pengecut yang terlalu mengikuti aturan. Scene kembali flashback saat Jack yang sedang bersantai tiba-tiba didatangi Juliet dalam kondisi terluka parah. Melihat itu, Jack pun langsung merawatnya dan menggendong Juliet untuk tidur di kamarnya. Keesokan paginya saat Juliet sudah fit kembali, dia mendatangi Jack yang sudah menyiapkan sarapan untuknya. Karena Juliet terlanjur candu dan ketergantungan, wah gak enak ya kan badannya dan dia akan pergi untuk membeli obat-obatan haram tersebut. Tapi Jack sudah menonaktifkan liftnya demi kebaikan Juliet dan Juliet yang mulai tidak bisa mengontrol dirinya pun berteriak sangat histeris membanting barang-barang di rumah Jack sampai akhirnya Jack memeluk Juliet agar bisa tenang lalu menciumnya. Perjuangan cinta yang luar biasa edan bukan? Sejak saat itu kehidupan Juliet pun berubah total, dia berhenti dari kecanduan dan tidak lagi menjadi pengedar. Jack memberikan surprise rumah baru untuk mereka berdua dan Jack sempat mengelus wajah Juliet kayak gini lor. Karena dia teringat dengan mendiang ibunya yang melakukan hal serupa kepadanya. Singkat cerita setelah beberapa waktu tinggal di sana, Juliet akhirnya hamil dan mereka pun sangat-sangat bahagia. Namun sayangnya saat melahirkan, bayi mereka tidak bisa terselamatkan. Sejak kehilangan buah hatinya, Juliet yang kena mental pun kembali menjadi pecandu dan sering berkeliaran di jalan. Sampai-sampai membuat Jack emosi karena harus mencari Juliet di jalanan setiap hari. Kesalahpahaman dan pertengkaran hebat pun terjadi malam itu. Bahkan saking jengkelnya, Jack mengatakan bahwa bayi mereka tidak bisa selamat karena kesalahan Juliet yang dulu mengonsumsi barang-barang haram. Sampai akhirnya karena Juliet terus berkata-kata kasar, Jack pun mengakhiri hubungan mereka. Juliet yang galau pun minum-minum hammer di wargop langganannya dan dia melihat berita menyiarkan bahwa ada serangan gas kimia di New York yang menewaskan 39 orang. Tak lama kemudian, Juliet mendapatkan kabar bahwa Jack juga terkena serangan gas tersebut dan gak pake lama dia langsung OTW ke rumah sakit. Meskipun selamat dari ledakan gas, tapi dokter mengatakan jika gas membakar lariks dan trachea Jack yang membuatnya tidak bisa berbicara. Betapa terpukulnya Juliet melihat kondisi Jack dan dia hanya bisa meminta maaf karena Jack terkena ledakan tepat ketika dia pergi meninggalkan Juliet. Jack yang masih terbaring lemah memberikan pesan untuk Juliet yang bertuliskan, Aku mencintaimu dan meminta Juliet berjanji untuk jangan pernah menyerah. Di masa sekarang, Juliet yang masih waspada dengan sekelilingnya mendengar suara kendaraan. Wah, langsung di klakson berharap orang-orang itu akan membantunya. Namun ternyata mereka adalah sekelompok perampok yang rela membunuh sesama manusia demi mendapatkan makanan dan barang-barang berharga. Juliet pun berusaha ditikam dan untungnya makhluk tersebut datang membunuh si perampok dengan sangat brutal lalu memakannya. Juliet yang sudah pasrah dengan hidupnya pun akan menembak dirinya sendiri. Namun dia teringat janjinya kepada Jack untuk jangan pernah menyerah. Saat itu juga Juliet memberanikan diri keluar dari mobil untuk menumpahkan pertalait lalu memancing the reaper ke titik guyuran. Dan yang terjadi... Sayangnya makhluk tersebut masih bisa kabur. Dia langsung mengambil pistol Juliet dan melemparnya keluar dari mobil. Untungnya pistol berhasil didapatkan kembali dan Juliet pun menembaknya sampai sekarat. Hari pun akhirnya sudah pagi. Makhluk yang sudah sangat lemah itu masih berusaha merangkak ke arah Juliet. Sementara peluru Juliet sudah habis dan dia hanya bisa pasrah dengan hidupnya. Namun ternyata makhluk ini tidak ingin membunuh Juliet. Dan dia hanya ingin mengusap wajah Juliet. Persis seperti apa yang pernah dilakukan oleh Jack dahulu. Usut punya usut lor Jack yang saat itu dirawat di rumah sakit tiba-tiba menghilang. Yang mana artinya dia telah bermutasi menjadi the reaper yang sangat mengerikan. Karena efek dari gas kimia. Juliet pun sangat merasa bersalah karena telah menembak pria yang dia cintai. Yang selama ini dianggap telah mati. Karena tidak ingin kehilangan Jack untuk kedua kalinya. Juliet pun mengambil pistol lalu menembak dirinya dan juga Jack. Agar mereka bisa kembali bertemu di akhirat. Jack, aku akan mencintai kamu. Abuyar perjuangan cinta yang sangat gigih. Seperti perjuanganmu untuk mendapatkan dia. Namun selalu kandas karena agama ataupun orang tua. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.